Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih jumpa lagi di Profesi Planter TV Kali ini kita masih membahas pemupukan Pupuk apa yang kita bahas adalah pupuk KCL Pupuk KCL itu apa? Pupuk yang kandungan K2O Ini kita tunjukkan K2O 60% Kalau istilahnya kita kadang-kadang mop ataupun pupuk KCL Nah, pupuk ini kebanyakan kita gunakan untuk TM Gunanya apa? Kalium adalah untuk membantu fase generatif Generatif itu apa? Untuk efektivitas, untuk peningkatan produktivitas buah Jadi kalau kita mau buah kita lebih besar Inilah kita butuhkan pupuk mop ataupun pupuk KCL Kemudian kalaupun ada kekurangan unsur haraka Kekurangan unsur haraka ini biasanya daunnya menguning Semacam kayak emas Seperti itu Jadi kalau seumur kita kandungannya kurang Nah, kita kasihkan Dan untuk dosisnya berapa? Dosisnya kita gunakan 2,5 kg sampai ke 3 kg Ini untuk TM2 dan TM3 sampai ke atas Makin kita akan semakin banyak kekurangan buah kita Inilah kita pupuknya Cuma harus kita imbangi dengan pupuk apa? Pupuk lainnya Contoh kalau kita P-nya kurang Ataupun N-nya kurang Ya, harus kita campurkan Cuma ini adalah Buatnya salah satu adalah pupuk tunggal Kita pakai pupuk ini Kekurangannya Kekurangan kita pakai pupuk ini Dia tidak menstabilkan untuk N dan PKDNP-nya Ini karena kita fokus ke buahnya saja Jadi kalau kita mau fokus ke buahnya saja Ya, kita pukuk pakai ini Tapi kalau ini hanya untuk khusus tanaman-tanaman yang sudah standar artinya Karena dia khusus untuk buah saja Tapi kalau tanaman kita masih kurang Musur haranya masih N-nya kurang P-nya kurang Bagus kita memakai NPK yang K-nya lebih tinggi Kalau pupuk tunggal ini, ini harus khusus untuk buah Seperti itu ya Mudah-mudahan bisa dimengerti Kemudian untuk pupuknya Seperti ini dalamnya ya Jadi semacam gula merah Tapi berpasir kecil-kecil Jadi jangan sampai keliru Mungkin ada juga pupuk abal-abal Seperti ini lah contohnya ya Baik sahabat planter Kita lanjutkan ke dari gudang tadi Jadi ini salah satu contoh Bawasannya untuk pemakaian pupuk mob Yang berfokus ke bagian buah Nanti ada beberapa pokok contoh Yang penggunaannya kita dalam satu tahun Kita melakukan untuk KCL Ingat untuk pemakaian pupuk KCL Itu digunakan untuk Untuk fokus ke buah Jadi kalau tanaman yang kita standar Seperti yang punya kami ini ya Ini pokok-pokok yang standar Jadi kita bisa menggunakan pupuk mob Ataupun KCL yang fokus ke terhadap buah Dan ini salah satu contoh Untuk tanaman kami Yang menggunakan pupuk mob Ya Seperti ini Nah ini di belakang saya Kita buat keliling ya Seperti ini Nah Ini Bisa kita lihat Nanti kita keliling lagi Seperti ini Seperti ini Besar-besar ya Seperti ini Kita lihat lagi untuk pokok ke depan ya Kita coba kita ke pokok yang lain Supaya sebagai pembukti bahwasannya Betul nggak pokok kita besar Ini salah satu contoh lagi Nah Hampir semua pokok kami Besar-besar dia Seperti ini Nah ini Banyak ya Sebesar Nah bisa dilihat Ya Nah Kita ke pokok sebelah situ lagi ya Tiga buktinya Nah ini contoh Ya Nah Contoh Buahnya nggak ada yang kecil Jadi besar-besar semua Karena kita Pembukukan fokus ke buah Seperti ini Ya Nah itu kan Besar-besar semua Tuh Nggak ada yang kecil Besar-besar Coba kita ke pokok lain Kesana ya Biar tahu sekalian Bahwasannya kita buktikan Betul nggak kita memakan Bupuk-bupuk itu Khusus untuk Buah Seperti itu Ya Nih Nah Nggak ada yang kosong Nggak ada yang kosong pokok Ya Seperti ini Ya Nggak ada yang kosong Tuh Ya Ini bukan kita Fiktim belakang Memang kita memakai Bupuk-bupuk Bupuk-bupuk sel Ya Seperti ini Nah Ya Satu sampel lagi Apa penuh lagi Coba kita lihat Kita ambil yang Pokok-pok lebih kecil lagi Betul nggak Pokok kita besar-besar Seperti ini Ha Besar semua Tuh Ya Hampir semua berbuah Pokok kami Ya Satu lagi Kita coba Nah Itu Ya Seperti itu Jadi Para sahabat-sahabat Lampeter Jangan ragu Bahwasannya Kita sifatnya Membantu Ya Kita sifatnya Membantu Untuk perkembangan Para petani Kalau kita ini Memang kita ini Di perusahaan Tapi Bisa kita terapkan Juga Para di Masyarakat Seperti itu Ya Bisa kita terapkan Di masyarakat Tidak hanya PT aja Bisa Yang penting Kita tahu Teorinya aja Teorinya Saat dia TM berapa TM1 TM2 Atau TM3 Fokus Dimana tanaman kita Keberadaannya Seperti halnya Pokok kita Kebutuhannya apa Kayak gitu Ya Pokok kita Kebutuhannya apa Kalau Pokok kita butuh P Ya kita Besarkan PP Artinya akar Tapi Ini kita Sudah Pokok kita Sudah standart Ya kita Fokuskan ke Buah Seperti itu Supaya apa Supaya kita Nanti tidak salah Dalam penerapan Di lapangannya Pokok ini Butuh K Kalau kita butuh Ke buahnya Yaudah kita Fokus ke buahnya Seperti itu Kecuali Kalau kita Sebagai orang Banyak duit Kita pakai NPK Tapi kalau Kita Biasa-biasa Saja Bagus Kalau masukkan Dari kami Kita pakai Popok Tunggal Tapi harus tahu Kita kondisinya Seperti itu Harus tahu Fungsinya Fungsinya itu Kita pakai Fungsinya itu Untuk apa Untuk buah Ya buah Kalau buah Berarti K Kaliumnya Kita besarkan Kalium ya Udah KCL Ataupun Mop Seperti hanya Yang kita Di belakang saya ini Jadi Para sahabat-sahabat Planter Sahabat-sahabat Tani Jadi Kita Terlebih Sebelum kita Melakukan Apa Popok Sebelum kita Melakukan Pemupukan Ingat Kita harus tahu Bagaimana Kondisi Tanaman Kita Bagaimana Kondisi Tanaman Kita Kalau Tanaman Kita Apa Namanya Itu Tadi Kalau Tanaman Kita Fisik Kita Kurang Kita Harus Stabilkan Dengan N P Dan K Tapi Kalau Kita butuh Buah Membantu Fosif Fosif Goneratif Kita Ke K Kebanyakan Para sahabat Petani Tidak Tahu Kebutuhan Tanaman Itu Apa Jadi Main Ingat Jangan Kita Tergiut Dengan Produk Produk Yang Di Pemasaran Produk Ini Produk Itu Dan Lain Tapi Kita Fokus Saja Kandungan Unsur Hara Di Tanaman Kenapa Saya Bilang Kayak Gitu Jadi Tanaman Ini Kita Butuh Apa Itulah Yang Kita Cari Dan Kalau TBM Contoh Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin TBM Kita Menstabilkan Tanaman Supaya Mendapatkan Semua Unsur Hara Dapat Baik Itu Nitrogen Pospor Dan Kalium Begitu Kita Ke Tanaman Menghasilkan TM1 Atau Umur 4 Tahun Itu Sudah Kita Fokus Ke Dalam Fase Generatif Seperti Ini Kalau Kita Fokus Ke Fase Generatif Ini Berarti Harus Kita Harus Kita Lebih Apa Lagi Lebih Lebih Fokus Lagi Kita Ke Fase Tanaman Ini Fase Untuk Ke Buah Seperti Itu Ya Kita Cek Lagi Seperti Ini Ini Buah Tengok Nih Wah Besar Semua Masyarakat Atau Semua Para Petani Bisa Melakukan Seperti Ini Asalkan Kita Komiten Terhadap Tanaman Seperti Itu Aja Seperti Seperti Ini Ini Bukan Fiktif Belaka Jadi Ini Harus Kita Ketanyatan Oke Balik Lagi Ke Apa Tadi Ke Gudang Untuk Semoga Mudah Mudah Ini Pememparan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Banyak Planter Yang Lainnya Dan Sahabat Petani Salam Planter Indonesia